Tiba-tiba engkau hiburkan selalu Ibu, ibu Engkau raku hatiku Terbaik ku menyerang kasih Tiang waktu Betapa tidak hanya engkau lah Yang pergi dari hidupku Sepanjang masalah kamu kurban Tidak putusnya bagai air lalu Ibu, ibu Engkau lah raku hatiku Tempat ku menyerang kasih Tidak putusnya bagai air lalu 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 Sekiranya anak yang maju sebab perlu diturunkan dari tangga. Apa pentingnya bakat yang cuba kita kilat dalam hari ini. Kena untuk memberi peluang kepada anak-anak saingan ibu supaya mereka mendapat berkembang, membesar seorang anak yang berjasa. Sesuatu juga disampaikan oleh puansi kepada adik kirfat kita. Ya, belajar dulu di, habis-habis. Tinggi-tinggi dan kemudian jadi penyanyi yang profesional. Boleh? Baik, kita ke agenda yang susia untuk hari ini. Dan kita mempersilahkan, susia. Tanpa kita boleh ingatkan masa, Menteri Azizah segala hormatnya menjemput yang berusaha Encik Badul Azhar Abdul Rahman, pengarah eksektif, merangkap ketua pengarah utusan karya sendiri yang berat untuk menyampaikan ucapan dan alu-aluan beliau. Dipersilahkan tuan rumah. Ya, silakan. Ya, silakan. Yang berbahagia isteri, yang amat berhormat Jemaah dan Menteri, Puan Sri Nuranya Abdul Rahman. Yang berbahagia, Tan Sri Zaliah Ismail. Yang berbahagia, Komunusia Ezeketif Kumpulan, Kumpulan Utusan, Tan Sri Hashim Ahmad Makhaluddin. Yang berusaha pengarah eksekutif kumpulan-kumpulan utusan Datuk Muhammad Nasi Ali Yang berusaha ketua pengarah kumpulan-kumpulan utusan Datuk Abdul Aziz Ishak Yang berusaha ketua kawai operasi utusan Kada Aslim Berhad Puan Zulzaliza Pajuri Yang dihormati pengasas jamu makdara Ibu Halimah Syuib Yang berusaha pengarah urusan jamu makdara Puan Syed Muhammad Qaddafi Syed Ali Pihak pengurusan pumpulan utusan Para penaja yang beriman Def-def hormat Datuk-datuk dan datin-datin Pihak media Tuan-tuan dan perempuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Sebelum memulakan ucapan terlebih dahulu Saya ingin mengucapkan Setinggi-tinggi kesyukuran Kada Allah SWT Ada dengan limpah rahmatnya Dapat kita bersama-sama Berada di sini Untuk memeriahkan majlis pada petang ini Ucapan setinggi-tinggi penghargaan juga Saya ucapkan kepada yang amat berbahagia Puan Seri Nuraini Abdul Rahman Kehadiran Puan Seri Besar artinya Kepada pempulan utusan Dan sekalian hadirin Dan sudah tentunya Menyerikan lagi suasana Majlis Minum Petang Ibu Ratu Hadiku 2013 ini Kepada hadirin semua Saya mengucapkan selamat datang Dengan harapan Majlis berprestij ini Akan memberi impak positif Terhadap semangat juang khasnya Pada kaum ibu yang diakui Sanggup menerima Apa juga cabaran Demi masa depan mereka Keluarga masyarakat dan negara Tuan-tuan dan puan-puan Harmony merupakan Salah satu majlis terbitan Usangkara Sini Perhat Yang kini sudah mencapai Jualan yang memberansangkan Ia telah mencatatkan Jualan Eran Sebanyak 100 ribu naskah sebulan Antara majlis lain terbitan Usangkara Ialah majlis Mastika Wanita URTV Mangga Al-Islam Saji Hai Infinity Aisihat Iman Dan yang terbaru Majlis Ibu dan Anak Yang akan dilancarkan sebentar lagi Para hadirin yang berhati Ucapan setinggi-tinggi Perhargaan juga saya ucapkan Kepada Jamu Makdara Yang sudi menjadi penaja utama Untuk majlis kita pada petang ini Objektif pertama Objektif pertama majlis ini Adalah untuk menghargai Jasa dan pengobatan Ibu Yang begitu tinggi derajatnya Yang tidak mampu dibalas Walaupun sebenuh intan Seperti tahun-tahun yang lepas Harmoni sekali lagi mengadakan Pertandingan memulis esay Berjudul Ibu Ratu Hatiku Yang melibatkan para pembaca Harmoni Sempena sambutan hari Ibu Sebanyak 400 penyertaan Telah diterima dan seorang pemenang Gandingan Ibu dan Anak Akan diumumkan pada petang ini Bati dan jasa Ibu Sedihasa dikenal Ia merupakan pemangkin Kepada kesinambungan Dalam sesuatu masyarakat Pada majlis yang berbahagia ini juga Harmoni turut memberi Penghadugeraan Kepada seorang tokoh Ibu Yang selama ini banyak berjasa Kepada pembangunan negara Beliau yang dianggurakan Tokoh Ibu ini Banyak memberi semangat Semangat dan kekegihan Yang wajar dijadikan contoh Serta teladan kepada Belongan wanita dan ibu di negara ini Sebagai tanda berhargaan Di atas jasa dan pengorbanannya Sebagai ibu dan wanita terbilang Anugerah ini akan disampaikan Kepada seorang tokoh Yang cukup istimewa Pada kesempatan ini Saya ingin merakamkan Setinggi-tinggi penghargaan Buat semua penaja Dan rakan strategik Kerana sudi bekerjasama Untuk menjayakan program Pada petang ini Semoga jalanan kerjasama ini Akan bertama erat Dan berterusan Dari semasa ke semasa Ayah kata Segala apa yang telah kita rancangkan Diharap akan beroleh kejayaan Dan mendapat Berkatnya Ma'isah InsyaAllah Sekian Wabilai Taufik Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Pada ibu saya Cik Badrul Azhar Duh Rahman Atas ucapitalah pun disampaikan Kita lanjutkan acara Pada petang ini Sebelum kita bermula Dengan perpakaian agenda Penting yang selanjutnya Kita pergi dahulu Kepada acara Minum petang Yang telah disediakan Oleh pihak penajur Pada hari ini Jangan segan-segan Jangan malu-malu Kita Pada sentapan petang Kini bermula Selamat Ujam usli Dan untuk anda Jangan lupa Sambil Sambil Kemudian Majlis juga Ini Menggadukan keadilan Beberapa artis Popular ke majlis Pada petang ini Ada Saya nampak Tadi-adalah Itu Zain Kita gembo-gambar Ada Sikino Diana Ada Anita Baharung Apa lagi Saya tak nampak Selamat datang Terima kasih Saya akan menyediakan acara Ini kepada Akademi Dan adik sekian Selaku media rasmi Kepada Akademi Remaja Islam Autisma Atau ringkasnya Arisma Majlis Harmoni ingin berkongsi Sedikit Sebanyak Mengenai Akademi Telah ditubuhkan Sejak lebih Setahun yang lalu Autisma Adalah satu Kecelaruan Urologikal Seumur hidup Ia memerlukan Penjagaan Yang menuntut Masa Tenaga Dan kos Yang tinggi Sambil menikmati Janguan Minum petang kita Marilah Sama-sama Kita saksikan Tayangan Multimedia Oleh Arisma Ini Sambil menikmati Sebenarnya Saya tak faham Apa maklum Autism itu Saya tak tahu Sebelum ini Dekat pengaturan saya Autism itu Kalau kita tengok Karakteristiknya Antara dia adalah Budak yang hyperaktif Dia lain daripada Orang lain Arisma ini dia Isu cabaran dia Tiga Dari segi Kemahiran sosial Dari segi Kemahiran komunikasi Dan juga Dari segi Imajinasi Tetapi kalau kita Lihat Dari segi fizikalnya Mereka kelihatan Tipikal Tak ada Tanda-tanda Fizikal langsung Yang menunjukkan Mereka itu Berlainan Jadi disebabkan itu Ramai Di kalangan Masyarakat kita Yang tak faham Sebab dia tengok Eh tak ada Kecacatan apa-apa pun Tetapi kenapa Ada tingkah laku Yang mencabar Kadang-kadang dikata Tingkah laku yang aneh Tetapi sebenarnya Autisma itu Dia sejenis Kecelaruan Neurological Neurological disorder Is the wiring In the brain So mereka Memproses maklumat Dari persekitaran Dengan cara yang berbeza Jadi ada tiga area Ataupun tiga Perkara yang menjadi Kesukaran Utama dalam Kanak-kanak Autisma Yang pertama itu Ialah kesukaran Dalam bidang komunikasi Maksudnya Dari kecil itu Mungkin kita nampak Dia lambat cakap Ataupun dia tak ajuk Balik apa ibu bapa cakap Misalnya Masa budak itu Baby lagi kan Kita dokong dia kan Kita agah dia kan Kita sebut Mama Mama Kita tengok dia tak balas Dia tak ikut pun Apa yang kita cakap Dia tak berbunyi apa-apa Dan dia mungkin tak kisah pun Dia tak pandang pun Muka kita Dia tak interested pun Dengan mata kita Dia mungkin pandang satu perkara Misalnya dia suka dengan cahaya Jadi dia suka pandang cahaya Lampu je Ataupun dia suka pandang Benda yang berpusing Kipas misalnya kan Jadi daripada Masa dia baby itu Dia suka pandang kipas Dia setiap kali dia pandang kipas Dia pusing kan Itu antara dia punya Tanda-tanda ciri-ciri awal lah Di antaranya Dan lepas tu Dalam umur misalnya 3-4 tahun Masih lagi tak bercakap Dan mungkin Tak berminat pun Bermain dengan orang lain Dia selalu main seseorang je Kan eh Kalau pergi mana-mana pun Dia tak interested Nak apa Dan dia tak suka mungkin Nak fungsi barang mainan dia Dia nak main Barang mainan dia sendiri je Itu dia punya Dia tak akan bagi pada orang lain Dan orang lain punya pun Dia tak akan sentuh Dia tak minat Dia cuma nak main dengan diri dia Dan juga antaranya Lagi kesukaran dia Mungkin dia Suka berpusing Dia suka pusing badan dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak akak Haziq berumur 19 tahun Dia Pada permulaannya Dikenerikan sebagai Severe Nonverbal Hyperactive Autistik lah Tapi kami mula Intervensi awal dengan dia Seawal 4 tahun Alhamdulillah He is manageable Functional In certain ways In his own way lah Walaupun dia still Nonverbal Dia pernah bersekolah Di Nasum Selain kami buat Early intervention Home program di rumah lah Pernah juga bersekolah Di Ipian Sekejap Di K1 di Stamantun Bila dia umur 15 tu Kami just buat Home program sahaja lah On living skills For him to become Independent lah So far Dari segi Pengusaha diri Dia boleh lah Mandi Settlekan diri dia Semua Kita tak payah bother Lagi daripada hal tu lah Okay Haziq kita ajar Supaya dia boleh urus diri dia Dari segi Makan minum dia Aktiviti Harian dia Memang Kat seti ajar sekarang ni Tolong hal-hal rumah Lepas makan Lepas binggan Semua Kita ajar dia Function macam tu lah And now kita pun ajar dia Some social skills Macam Kau nak keluar Pergi beli barang Kita ajar dia Benda-benda yang dia boleh pakai Untuk future life dia Masa dia kecil This was 19 tahun yang lepas Awareness pasal Autism Tak tinggi lah Orang tak apa tahu kan Tak ada ilmu pun Kita pun tak apa Nak beritahu orang sangat Mungkin kita masih malu lagi Masa tu Orang memang Kalau kita buat keluar pun Perangai pelik dia Itulah dia Hyper Kadang-kadang dia tantrum Kita pun Tak berapa nak Apa tu Tahu sangat nak handle dia Masa tu kan So Memang orang ingat Anak kita tu Pelik lah And then ada yang Tanya Gila ke Ada juga Pernah juga orang tanya Akak pasal Perangai-perangai dia Macam tu Tapi At that point in time Sebab Saya ada tiga anak laki-laki Beza umur dua tahun Antara Dia orang bertiga So kita still keluar As a family Kita Buat macam biasa lah Walaupun kadang-kadang Kalau Pergi kedai Dia Pergi je Meja orang lain Makan Food orang lain Jadi kita Terpaksa Orang kata Penuhkan diri Dengan ilmu So that Kita tahu Macam mana nak handle dia Tentunya Macam anak kami ni Hazif Dah menjangkau Umur 20 tahun Tapi Memang kita tahu Sepanjang hayat dia Memang dia akan Perlukan bantuan Daripada Orang-orang di sekelilingnya Because Memang dia bukan Anak biasa Anak istimewa Dan memang akan Perlu penjagaan Macam mana kita buat Sekalipun Memang akan perlu Penjagaan daripada Orang sekeliling Jadi kami Sebagaimana Ialah Ibu bapa yang lain pun Memikirkan masa depan Apabila Kami dah tak ada Itu Jadi Atas dasar itu Kami mengambil Inisiatif Untuk Dengan cara Untuk mengadakan Satu Institusi Yang kita panggil Akademi Remaja Islam Autismah ni Saya dan isteri Dan dengan beberapa Kawan-kawan yang lain Sedang berusaha Untuk menubuhkan Arismah ni Sebagai InsyaAllah Satu tempat Di mana Di masa hadapan Boleh kita Adakan Aktiviti dan program Untuk Menjurus kepada Kanak-kanak remaja Dan dewasa Yang mengidap Masalah autismah Terima kasih I came, I know, I can and see my twins, behold the moment is here, I give the best of you. Hopefully Arsma ni jadi asrama lah untuk budak-budak ni and then for yang tak duduk situ, maybe kita jadikan bercakap clubhouse. Sebab kita tahu kadang-kadang even peer group diorang pun tak nak main ataupun hang around dengan anak kita. So at least this place, kita boleh let them hang around, tak ada siapa nak judge them, tak ada siapa nak look down on them. So hopefully kita boleh buat benda ni as a tempat untuk dia enjoy themselves, amongst themselves. Bela, istimewa terbawakan kembali sini seorang anak istimewa autistik yang memiliki bakat luar biasa dalam bidang nyanyian. Sebelum saya sebut dengan sopik-kita untuk tampil ke Bentas, yaitu adik Umar Harskiza untuk berada di Bentas. Dan di malam gambar hari ni, ialah hari jadi beliau. Tumpukan yang gemuruh. Dan tanya dengan Umar, hari jadi yang keberapa katnya? Hari ke 15. 15, masih muda lagi ya. Dan vokal dia sangat besar dan juga matang. Tak boleh dengarkan persembahan istimewa kepada adik Umar Harskiza. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.